Selamat menikmati. 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 Mendorong temannya Dan dia suka bermain sendiri Oleh karena itu teman-temannya Takut untuk mendekat Pada saat kejadian si Mira jatuh Teman-temannya hanya melihat dan berkata Ini tak tolong apa tidak Mau menolong tapi dia itu takut Takut nanti si Mira marah Tetapi ada tidur yang mengingatkan Bagaimanapun itu teman kita Ayo kita tolong Akhirnya Riri, Desi Semuanya ikut menolong si Mira Dan dibawa ke ruang KS Di saat dia di dalam ruang KS itu Si Mira akhirnya bisa merasakan Bahwa teman-teman berteman itu adalah Sesuatu yang membahagiakan Cerita binatang Fable ya Masuk fable Nah judulnya adalah Jerapah yang congkak Mungkin nanti cocok di waktu Apa tema binatang Nah Tokoh disini sudah jelas ya Jerapah yang congkak Jadi sangat sederhana memang Congkak sama dengan sombong Jadi yang saya ambil Tokohnya adalah Jerapah Jadi Di suatu hutan Hiduplah beberapa binatang Bermacam-macam binatang Nah Suatu hari Si Jerapah ini Bicara dengan teman-temannya Menyembuhkan dirinya Karena dia merasa binatang yang tinggi Kemudian Dia punya warna corak kulit yang bagus Dia mengira dia Lebih Lebih dari Teman-temannya yang lain Lebih istimewa Nah Kemudian Dia terus Apa Di depan temannya itu Menyembuhkan dirinya Ngomong terus Nah Terus ini apa Binatang-binatang yang lain itu Tidak suka Karena Semua yang diciptakan Sama Allah Itu pasti Punya Keistimewaan Kasi masing Nah Tapi Si Jerapah Tetap aja Menyembuhkan dirinya Karena dia terus Melakukan seperti itu Akhirnya Teman-temannya Satu persatu Meninggalkan dia Cok ayo Ayo kita tolong Ayo kita tolong Nah Kemudian Dia berusaha keras Untuk menolong si Jerapah tadi Teman-temannya tidak memikirkan Apa yang sudah Dia omongkan tadi Apa yang sudah Disombongkan tadi Tapi Teman-temannya hanya Ingin menolong si Jerapah tadi Akhirnya Dengan pertolongan Teman-temannya Si Jerapah bisa Keluar Dari Jepitan Dahar itu tadi Nah Setelah dia keluar Nah Akhirnya si Jerapah Baru Menyadari Kalau perbuatannya itu Ternyata Bisa mencelakai dia sendiri Lomba cerita bergambar Dengan judul Berkat sandal biji buah Inti dari cerita ini adalah Tentang tema lingkunganku Yaitu Ada teman Dalam sebuah Kelompok bermain Yang bernama Cici Cici sedang bersedih hati Memikirkan Ibunya Ibunya sedang sakit Pada waktu Istirahat di sekolah Kemudian ada temannya Yang bernama Tata Menghampiri Dan Tata bertanya Kepada Cici Kenapa bersedih Karena ibunya sedang sakit Kemudian Pada waktu itu Terdengar bel Mengasuk kelas Tata Meminta tolong Meminta izin Kepada ibu guru Untuk tidur waktu di dalam kelas Memberikan kabar Kepada teman-temannya Dan ibu guru Mengizinkan Tata memberi kabar Kepada teman-temannya Agar besok Teman-temannya Membawa Biji Buah-buahan Kemudian besoknya Teman-temannya Membawa Biji buah-buahan Teman-temannya Bertanya Kepada Tata Tata Untuk apa Biji buah-buahan ini Kok hanya Tata saja Yang membawa Sandel dan lem Kemudian Tata menceritakan Ayo kita bersama-sama Bekerja sama Biji buah-buahan ini Kita kumpulkan Kita memilah-milah Mana yang besar Mana yang kecil Kita kelompokkan Kemudian kita Biji bersih Dan kemudian kita Jemur Setelah Jemur kering Tata Menyediakan Menyiapkan Sandel dan lem Teman-temannya Membantu Menempelkan Biji buah-buahan tersebut Ke sandel Yang sudah disediakan Tata Kemudian Tata menceritakan Kepada teman-temannya Sandel ini Untuk terapi Pengobatan Ceritanya tak sama Cerita Memang Sama Kemudian gitu Yang suka Namanya Dia memperanakan Ternyata Itu apa itu ya Satu kali juga Namanya Cerita Terima kasih Terima kasih Nah akhirnya setiap pagi Pas dia terangkat Barang-barang dia Dia memberanikan kenyapa Dari situ akhirnya Dia berpikir Ternyata yang banyak Ternyata yang tidak bisa dimilih Tidak harus apa Untuk pesan nomorannya Saya bisa ambil Kita tidak boleh pilih tempat Tidak ada banyak Tidak ada Tidak ada banyak